Heho Pop Gengs Kata Bung Karno, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mengenal sejarahnya, termasuk pahlawan-pahlawannya. Mencantumkan gambar pahlawan pada uang yang beredar adalah salah satu cara pemerintah agar kita terus mengenal sosok pahlawan yang mengukir sejarah di negeri ini. Tapi, apakah kamu udah benar-benar mengenal mereka? Yuk, simak sampai habis video kali ini. Kita mulai dari pecahan 100 ribu dulu nih. Pahlawan yang gambarnya tercetak pada uang ini adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Siapa sih yang gak kenal sama kedua sosok pahlawan proklamator ini? Dua dari yang berjasa sebagai pendiri negara Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dipercaya membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Didampingi Bung Hatta. Keduanya sekaligus menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Sejak tahun 1999, foto Bung Karno dan Bung Hatta sudah sejak awal digunakan saat Bank Indonesia mengeluarkan pecahan uang 100 ribu rupiah. Dan kini telah mengalami tiga kali pergantian desain. Paling yang menarik yang terakhir ya, karena gambar keduanya tersenyum yang diambil dari fotonya ketika masih menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Kira-kira saat keduanya berusia 44 hingga 45 tahun. Gambar Bung Karno dan Bung Hatta juga tercetak nih dalam pecahan uang 75 ribu rupiah. Lagi-lagi dalam keadaan tersenyum. Uang kertas pecahan khusus yang dibuat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan dicetak terbatas hanya 75 juta lembar. Dan uniknya, gambar Soekarno-Hatta pada uang ini bisa berubah warna lho dan memiliki efek gerak dinamis jika dilihat dari sudut pandang berbeda. Siapa nih yang sempat dapat uang ini pas tahun 2020 kemarin? Selanjutnya ada uang biru, pecahan 50 ribu rupiah. Dicetak pertama kali pada tahun 2016 dan masih dipakai hingga saat ini. Menampilkan wajah Insinyur Juwanda Kartawijaya. Beliau ini adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Yup, Perdana Menteri Indonesia adalah pimpinan kabinet dalam pemerintahan Republik Indonesia yang pernah ada dari tahun 1945 hingga 1959. Kini jabatan itu udah gak ada lagi. Setelah itu, Insinyur Juwanda menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja Satu. Tapi sebenarnya bukan hanya itu yang membuatnya dikenal sebagai pahlawan nasional nih. Pada tanggal 28 September 1945, ia memimpin para pemuda untuk mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang dan menjadi cikal bakal PT Kereta Api Indonesia. Lalu, sungbangsinya yang paling terkenal adalah Deklarasi Juwanda. Pahlawan kelahiran Sunda 14 Januari 1911 ini mengklaim pada dunia bahwa semua perairan yang menghubungkan antar pulau sebagai bagian dari Indonesia. Sehingga kapal asing gak boleh sembarangan melayari laut-laut di NKRI. Ah, ya panutannya busu sih berarti ya. Berikutnya ada gambar Sam Ratulangi yang bisa kamu lihat dalam pecahan uang kertas 20 ribu rupiah. Pemilik nama lengkap, Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi ini adalah seorang politikus, jurnalis, sekaligus guru dari Sulawesi Utara. Ia meraih gelar doktornya pada tahun 1919 dari University of Zurich, Swiss, tempat yang sama di mana Albert Einstein meraih gelar doktornya. Pahlawan nasional Indonesia ini dikenal dengan filsafatnya yang berbunyi Sitoutimoutou, yang artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Ngerti gak maksudnya? Selain itu, Sam Ratulangi termasuk anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan kemudian menjabat sebagai gubernur Sulawesi pertama. Dan yang terpenting, ia adalah sosok dibalik nama penggunaan kata Indonesia sebagai nama negara. Selain itu, Sam Ratulangi juga membuat petisi kepada PBB yang ditandatangani 540 pemuka rakyat Sulawesi yang berisi pernyataan bahwa Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia dan menjabat sebagai gubernur di usianya ke-55 tahun. Kalau diperhatiin wajahnya ada mirip sama Soekarno ya dan keduanya memang menjalin persahabatan yang cukup baik. Baik, mari kita pindah ke pecahan uang berikutnya yaitu Goban alias 10.000 rupiah. Wajah yang menghiasi uang ini adalah Franz Kaisepo dari fotonya ketika menjabat sebagai gubernur di usianya yang ke-43 tahun. Beliau adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan kata Irian kependekan dari ikut Republik Indonesia anti-Nederlands. Karena sebelum nama Irian digunakan, daerahnya itu dikenal dengan nama Papua. Hingga akhirnya pada tahun 1993, Franz secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas usahanya seumur hidup untuk mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia. Ia adalah orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua saat masih diduduki oleh Belanda. Karena perlawanannya pada pemerintah Belanda, dia sempat dipenjarakan dari tahun 1954 hingga 1961. Franz Kaisepo diangkat menjadi gubernur Irian Barat yang ke-4 tiga tahun kemudian. Lanjut kita beralih ke pecahan 5.000 rupiah ada Dr. Kiai Haji Idam Khalid, dikenal sebagai guru politik kaum Nahlatul Ulama. Selama 34 tahun, ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahlatul Ulama atau PBNU, sebuah organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Ini adalah fotonya yang kemudian dicetak pada uang 5.000 rupiah. Pada masanya, ia dianggap sebagai salah satu politisi yang berpengaruh. Di era Soekarno, ia menjabat sebagai wakil Perdana Menteri sebanyak tiga kali. Lalu, di era Soeharto, sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia ke-4 sebelum dipilih, menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Selain itu, ia juga memiliki kontribusi besar nih dalam bidang pendidikan dengan membuka yayasan pendidikan non-profit untuk orang yang susah atau tidak mampu. Putra Banjar ini pun mendapat gelar pahlawan nasional karena dianggap berjasa luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Next, mari kita lihat uang pecahan 2.000 rupiah. Pecahan ini sering dituding bikin kaya mendadak tukang parkir pinggir jalan. Soalnya, kadang ketuker sama pecahan 20 ribuan di dompet karena warnanya mirip. Wajah yang menghiasi uang ini adalah Muhammad Husni Tamrin, tokoh Betawi yang memiliki darah Belanda dari kakeknya. Tapi karena dibesarkan oleh pamannya orang Betawi asli, sehingga dia ini lebih lekat dengan budaya Betawi. Sejak muda, ia telah memikirkan nasib masyarakat Betawi yang sehari-harinya dilihatnya. Lalu berjuang untuk rakyatnya, sehingga ia dikenal sebagai Matseni, sepejuang dari tanah Betawi. Di masanya, Husni Tamrin pernah menjadi orang yang paling dicari kolonial hingga ditangkap atas berbagai tuduhan. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi yang pertama kali menjadi anggota Volksrad alias Dewan Rakyat Hindia Belanda, mewakili kelompok pribumi. Tamrin juga salah satu tokoh penting dalam dunia sepak bola Indonesia karena pernah menyumbangkan dana sebesar 2.000 gulden pada tahun 1932 yang kira-kira 15 juta rupiah di zaman itu untuk mendirikan lapangan sepak bola khusus untuk rakyat Hindia Belanda pribumi yang pertama kali di daerah Petojo Batavia yang sekarang udah menjadi Jakarta. Dan yang terakhir ada pecahan 1.000 rupiah yang menampilkan pahlawan perempuan, Cud Mutia. Dia dikenal sebagai sosok dari Aceh yang pemberani, tak mengenal kompromi, dan tak pernah terkekang dengan statusnya sebagai perempuan. Ia ikut bertempur ke medan perang untuk membela tanah kelahirannya dari penjajah dengan berbekal sebilah rencong. Awalnya, Cud Mutia melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama suaminya, Tengku Cik Tunong. Namun pada bulan Maret 1905, Cik Tunong ditangkap Belanda dan dihukum mati. Namun, hal itu tak membuatnya gentar. Ia terus lanjut memimpin pertempuran, namun gugur pada 24 Oktober 1910 di usianya yang baru menginjak 40 tahun. Berkat keteguhannya berjuang hingga akhir, ia pun dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional. Fotonya saat masih muda inilah yang kemudian digunakan sebagai gambar dalam uang kertas seribu rupiah. Namun, belakangan foto ini memicu kontroversi karena tidak berhijab. Padahal, sebenarnya beliau memang tidak memiliki foto asli. Dan fotonya ini hanyalah ilustrasi dari penampilan perempuan Aceh pada masa itu. Ya iyalah orang sibuk perang, gimana sempat foto?